Polresta Jambi menggelar apel pasukan operasi Manta Praja 2018 dalam rangka pemilihan kepala daerah tahun 2018. Apel tersebut dipimpin langsung oleh Kapolresta Jambi, AKBP Ahmad Fauzi Dali Munte. Turut hadir pada apel tersebut jajaran kepolisian daerah Jambi, Korem Garuda Putih, Damkar Provinsi Jambi, Satpol PP Jambi, serta pejabat Provinsi Jambi dan tamu undangan lainnya. Kapolresta Jambi AKBP Ahmad Fauzi Dali Munte mengatakan, apel gelar pasukan ini dilaksanakan untuk mengecek kesiapan personil dan kelengkapan sarana-prasarana demi mengsukseskan pilkada 2018. Apel gelar pasukan operasi Manta Praja 2018 berjalan dengan tertib dan lancar. Seribu kekuatan dengan pertimbangan TPS juga seribu, nanti kita atur ya kalau pengamanannya. Jadi hari ini, Jumat tanggal 5 Januari ini serentak se-Nusantara melaksanakan gelar pasukan dalam rangka pengamanan. Karena tanggal 8 sampai dengan tanggal 10 sudah mulai masuk dia, daftaran 3 hari ke depan, daftaran sehingga kita khususnya Polresta Jambi ya siap sudah mengamankan kegiatan rangkaian pemilu yang akan datang. Ada indikasi dikirim rawan? Ya sudah kita petakang, tapi ya insya Allah Jambi aman lah. Sudah sesuai? Sudah sesuai, ada pola pengamanan. Situasi aman, rawan 1, rawan 2. Saya sudah mengidentifikasi Polresta Jambi, wilayah kota Jambi aman. Dari Jambi, Peggy Tribrata TV, Salam Tribrata.